Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya kami bisa mengenal engkau dengan benar Dan kebenaran ini memerdekakan setiap kami Terima kasih Bapak Urapi hambamu yang sederhana ini Biar setiap perkataan yang keluar adalah isi hati Tuhan Buat setiap kami Menguatkan kami, membangkitkan semangat kami Dan membangkitkan gairah kami Untuk semakin percaya kepadamu Menyerahkan kehidupan kami secara total dalam tangan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara, kita sama-sama akan membuka Dari 2 Timotius pasal yang kedua Disana dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Ini adalah ayat yang kemarin juga kita bahas Dalam ibadah raya kita Nah saudara sebelumnya Sebelum saya membacakan ayat ini Saya ingin menyinggung sedikit yang kemarin Kita belajar sama-sama tentang bertahan Saudara, saya ingin menguatkan saudara pada saat ini Bapak ibu saudara yang sedang mengalami pergumulan Saudara yang sedang ada dalam situasi-situasi yang tidak baik dalam kehidupanmu Mungkin ini adalah keadaan yang paling rendah Yang pernah engkau hadapi sumber hidup Saudara dengarkan baik Bahwa Tuhan menyertai engkau Tuhan ada bersama-sama dengan engkau Firman Tuhan berkata Bertahanlah di tengah-tengah segala situasi yang sedang kita hadapi hari ini Kalau hari ini kita mengalami penganiayaan Kalau hari ini kita mengalami kekurangan Kalau hari ini kita mengalami penindasan Penderitaan yang luar biasa Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita Dan Tuhan itu setia dalam perkataannya dalam kehidupan kita Dia adalah Bapak yang baik buat saya dan saudara Mari terus pandang Tuhan Mari terus lihat dia sebagai Bapak yang mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan Kalau Tuhan percayakan saudara hari ini Bisa bangun pagi Menikmati nafas yang baru Menikmati keluarga saudara Menikmati hubungan dengan orang-orang yang saudara kasihi Saudara sadarilah itu adalah bentuk dari anugerah Tuhan Dan kalau Tuhan percayakan saudara hari ini Berarti Tuhan berikan saudara jaminan bahwa sepanjang hari itu Tuhan bersama-sama dengan saudara Dia ada di pihakmu Bukan kita yang memegang Tuhan Tapi Tuhan yang memegang setiap kita Nah saudara 2 Timotius pasal yang kedua Ayat yang ketiga dan keempat Disana berkata seperti ini Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal penghidupannya Supaya jangan, supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Saya ulang ayat yang keempat Disana dikatakan seperti ini Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Nah saudara disini Paulus memberikan kita Kriteria dari seorang prajurit yang baik Kriteria dari seorang prajurit yang setia kepada komandannya Nah saudara Paulus menghubungkan kehidupan kita Sebagai seorang prajurit Dan Yesus Kristus adalah komandan kita Apa yang kita lakukan itu harusnya yang menyenangkan dia Saudara judul dari perikop ini adalah Panggilan untuk menderita Kalau saudara lihat ya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Panggilan untuk ikut menderita Nah kadang kita manusia itu gak suka dengan kata ini Kata penderitaan Kita gak suka Kita sukanya happy Kita sukanya seneng Kita sukanya sesuatu yang Yang bermanfaat buat kita Ada banyak orang yang Merasa bahwa penderitaan itu Tidak memiliki manfaat dalam kehidupan kita Tapi saya mau kasih tau saudara bahwa Penderitaan kita di dalam Tuhan Itu adalah sesuatu yang berharga Saya ulang sekali lagi Penderitaan kita di dalam Tuhan Itu adalah sesuatu yang berharga Kenapa penderitaan kita berharga? Karena panggilan untuk ikut menderita Sebenarnya adalah panggilan untuk kita menaladani Isus Kristus Tuhan Dia menderita di kayu salib buat saya dan saudara Dengan berkata seperti ini Saya tidak ingin mengajarkan Bukan maksud saya untuk mengajarkan setiap kita Kita harus hidup susah Kita harus hidup dalam penderitaan Bukan Tapi jangan pernah lari dari proses Yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Salah satunya adalah penderitaan Ada banyak orang yang senang tinggal di zona nyaman Sehingga ketika penderitaan datang Penderitaannya ditengking Penderitaannya dianggap sebagai satu musibah Saya ingin kasih tahu saudara Dalam penderitaan kita bisa melihat Tuhan Kemenangan tidak akan disebut kemenangan Kalau tidak akan melewati peperangan Suatu keberhasilan tidak akan disebut keberhasilan Kalau tidak pernah melewati yang namanya usaha Suatu hal yang kita capai dalam kehidupan kita Itu semua melewati proses Dan semua proses dalam kehidupan kita Itu disebut sebagai suatu perjuangan Nah tidak ada orang yang berjuang tanpa penderitaan Tidak ada orang yang berjuang dalam kehidupan Tanpa mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya Mungkin dalam perjuangan kita sebagai anak-anak Allah Anak-anak Tuhan di muka bumi Kita berhadapan dengan prinsip-prinsip dunia Kita sering dihina karena kita percaya Tuhan Kita sering dianggap rendah karena kita orang percaya Atau kita sering didiskriminasi karena kita adalah orang percaya Saudara tahu semua itu Semua penderitaan kita di dalam Tuhan Itu akan membawa sesuatu yang berharga Buat saya dan saudara Saudara tahu waktu kita ada dalam penderitaan Kenapa Paulus berkata Seorang prajurit tidak akan memusingkan dirinya Dengan soal-soal penghidupan Paulus tidak sedang berkata bahwa kita tidak boleh bekerja Tapi Paulus sedang berkata begini Ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita ini dipilih Kalau kita ini Tuhan yang bawa kita sampai ke titik ini Kita juga akan menyadari betul Bahwa Tuhan yang memanggil kita Komandan yang memilih kita Tidak mungkin tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan kita Tidak mungkin komandan itu membiarkan kita Ada dalam keadaan yang sulit dan membiarkan kita mati Di tengah-tengah peperangan Komandan yang ada di depan kita Memimpin kita dia tidak mungkin tidak memperhatikan Soal-soal penghidupan kita Nah Paulus ingin dikasih tahu setiap kita Waktu kita menjadi prajurit kerajaan Allah Ini dia Kita sedang ada dalam pengawasan Dan kita sedang ada dalam pemeliharaan Dari seorang komandan yang luar biasa Panglima tentara kerajaan Allah Itulah Yesus Kristus Tuhan Dialah yang menjadi komandan kita Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi Harus menyenangkan Tuhan kita Harus menyenangkan komandan kita Nah ini berbicara tentang tujuan Buat apa kita melakukan sesuatu Buat apa kita melakukan ini dan itu Apakah untuk kepentingan kerajaan sorga Atau untuk kepentingan diri kita sendiri Kalau kita mau teliah lebih jauh Buat apa kita bekerja Buat apa kita berusaha Apakah hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan kita Atau kita melihat pekerjaan kita sebagai ladang Sebagai tempat dimana kita bisa melayani Tuhan Buat apa kita ada di marketplace Apakah hanya untuk kita mengumpulkan pundi-pundi disana Atau kita melihat marketplace adalah tempat dimana kita bisa Menyenangkan komandan kita disitu Kita melakukan tugas kerajaan Allah disitu Kita melakukan kehendak Tuhan disitu Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Dan ada banyak jiwa yang bisa dimenangkan Karena kehadiran kita sebagai prajurit kerajaan Allah Di tengah-tengah marketplace Sudara mari jadikan ini satu perlindungan yang baik buat setiap kita Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Jangan hidup seperti dunia yang punya banyak shortcut untuk meraih keberhasilan Jangan terbiasa dengan pleasure yang membuat kita merasa semuanya gampang Kalau kita punya budaya Segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan uang Segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan koneksi Segala sesuatu bisa kita selesaikan dengan negosiasi Kita tidak akan pernah melihat dengan nyata Dengan sesungguhnya bahwa ada kuasa ketika kita datang berdoa Sudara belajar untuk mempercayakan diri kepada tangan kasih karunia Tuhan Itu juga penderitaan Itu adalah satu hal yang tidak mudah Tapi ketika kita berhasil melakukannya Ketika kita berhasil untuk belajar menyerahkan kehidupan kita Kepada tangan pengasihanan Tuhan dalam kehidupan kita Kita akan melihat betul-betul Kita akan berjalan betul-betul Dengan satu kepercayaan Bukan hanya sekedar sugesti Tapi kita benar-benar beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu Sudara yang paling sulit dari kehidupan adalah Ketika kita dari yang sebelumnya terbiasa bersandar pada diri sendiri Kemudian kita harus belajar untuk bersandar pada kasih karunia Tuhan Waktu saya masih bekerja, saya sangat bersandar kepada penghasilan saya sebagai seorang karyawan Tapi ketika menjadi seorang pelayan Tuhan Ketika kita ada melayani Tuhan Buat bapak ibu saudara, mungkin saudara gak perlu jadi full timer seperti saya Saudara gak perlu pelayanan sepenuh waktu dan meninggalkan semua pekerjaan saudara Yang perlu saudara lakukan adalah ini Sekalipun saudara bekerja, sekalipun saudara berusaha Sekalipun saudara punya source of income Tapi jangan jadikan source itu sebagai sandaran kehidupan kita Karena langit dan bumi pasti berlalu Pekerjaan kita tidak akan kekal saudara Semua fasilitas yang kita punya gak akan kekal Tapi penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi saudara dan saya Itu selama-lamanya Karena Masmur 30 ayat 5 berkata Kemarahan Tuhan itu hanya berlangsung sekejap mata Tapi his favor, kemurahan Tuhan itu seumur hidup saudara Selama kita ada di muka bumi Bahkan sampai kita ada di sorga, kemurahan Tuhan terus terjadi Dalam kehidupan saya dan saudara yang percaya katakan Amen Mari sama-sama kita berdoa malam hari ini Bapak aku berdoa memberkati umatmu Dimanapun mereka berada Biar sharing firman yang hamba membagikan buat Setiap kami malam hari ini Memberkati dan menguatkan setiap kami Biar mata kami terus tertuju kepada Tuhan Pengharapan kami hanya tertuju kepada Engkau Sehingga kami tidak begitu khawatir Tuhan Tidak terperangkap dalam kekhawatiran-kekhawatiran Dari kehidupan ini Karena kami tahu bahwa Tuhan yang memilih kami Tuhan yang membawa kami sampai ke saat ini Tidak mungkin meninggalkan kami Tuhan akan terus menyertai kami Sampai semua rencanamu terjadi dalam kehidupan kami Dengan sempurna Tuhan Datanglah kerajaanmu Dan jadikan dagu buat setiap kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sudara tetap bersyukur Tetap bersuka cita Tetap andalkan Tuhan God bless you all